musik 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 oke kalau gitu kita langsung saja mulai oke dari rapid karena kita mau memulai project baru sekarang bisa langsung aja pilih new model ya mas ya oke silahkan di klik new model nah jadi kalau kita membuat project baru di revit revit akan mengarahkan kita untuk memilih template ya nah biasanya kalau yang default tersedia 4 ini reconstruction, architectural, structural, mechanical nah ini cuma shortcut aja sebenarnya kalau kita mau load template jenis lain itu kita bisa browse ya nah ini kalau saya browse nanti ada pilihan template-template lain nah untuk masing-masing template biasanya ada fungsinya masing-masing nah jadi kalau contohnya sekarang kita mau buat model model struktural nah nanti yang terbuka denahnya itu denah struktural terus kalau kita buat objek arsitektural seperti dinding itu biasanya gak kelihatan ya gitu jadi apabila kita memilih template ini kita sesuaikan ya dengan model yang mau kita buat kalau kita mau buat model arsitektur berarti pilih aja arsitektural template nah kalau untuk hari ini dan besok kita pakai template struktural ya kita akan dipilih template-nya struktural ada ya mas bayu ada mas jita ada juga oke kalau sudah dipilih template-nya struktural nah di bawah kita pilih create new project lalu tinggal klik ok ya untuk membuka template-nya nah ini akan mulai project barunya terbuka ya oke eh sudah terbuka mas? oke kalau gitu nah ini kita coba eh melihat dulu ya tools-tools dari Revit seperti apa oke eh nah jadi tampilan Revit seperti ini ya mas eh disini bidang kerja kita kalau kita lihat eh saat ini kita sedang membuka struktural plan lantai 2 bisa dilihat dari tab-nya level 2 atau kalau 2018 bisa dilihat dari atasnya ada judulnya mas ini agak ketutup deh oke atau dari project browser kelihatan juga ya yang bold ini berarti view yang sedang kita buka gitu ya oke nah eh kemudian di sebelah kiri ada 2 kotak eh yang akan sering kita pakai ini agak ketutup ya nah ini yang pertama kotak properties lalu dibawahnya ada kotak project browser oke nah kalau project browser ini berisi views atau file-file lain dari project kita ya dia semacam masternya dari project kita dari project kita nah dan kalau kita mau navigasi atau berpindah view ini kita tinggal mendouble click aja dari project browser contohnya saat ini kan kita sedang di struktural plan lantai 2 misalkan saya mau lihat denah lantai 1 nya seperti apa berarti kita bisa double click aja struktural plan lantai 1 dari project browser nah langsung akan terbuka denah lantai 1 nya seperti itu ya nah tapi berhubung disini belum ada modelnya masih kosong jadi ya sama aja ya kelihatannya oke jadi apabila kita mau membuka view lain ini tinggal double click aja ya dari project browser nah kemudian ada kotak properties kalau kalau kondisinya lagi kayak gini kita tidak klik objek apapun dia akan menampilkan properties dari view yang lagi kita buka gitu ya dia bisa kita lihat disini tulisannya structural plan karena memang kita lagi buka structural plan gitu ya tapi nanti misalkan kita klik suatu objek misalkan kita sudah modeling kolom kalau kita klik kolomnya nanti kotak propertiesnya akan menampilkan property dari kolom tersebut gitu ya mungkin untuk properties nanti akan kita lihat lebih jelasnya ya setelah mulai modeling oke nah untuk refit jadi fungsi utamanya memang untuk modeling ya nah refit ini mendukung tiga disiplin mas jadi kita bisa buat model arsitektural model struktural sama MEP di refit gitu bisa kita lihat dari pembagian tabnya ya pertama disini ada tab arsitektur yang isinya tools untuk modeling arsitektural dinding pintu jendela atap plafon dan lainnya ya nah jadi kalau kita memodeling arsitektur tinggal pakai tool yang dari tab ini nah selanjutnya ada tab struktur nah kalau tab struktur ini akan banyak kita pakai untuk hari ini dan besok dia berisi tool untuk membuat komponen struktural ya seperti balok kolom fondasi dan tulangan jadi dikumpulin disini toolnya selanjutnya nah kalau di 2018 ini kayaknya belum ada ya mas still ya nah ini baru di refit 2019 ke atas kalau tab still dia masih masuk ke struktur tapi dia lebih fokus untuk fabrikasi baja kalau di 18 tool ini belum ada ya mas berarti ya di tab struktur juga gak ada ya oke berarti benar baru ada di 19 ke atas tapi gak apa-apa nanti kita berarti untuk contoh pemodelan bajanya kita coba bahas connection aja connection ada kan kalau disitu ya mas ya oke berarti dia emang basicnya nah jadi kalau still ini untuk lebih untuk modeling baja yang lebih complicated lah kalau kita mau buat fabrikasinya gitu ya ada buat meter cut through cope terus buat potong-potong bajanya ada disini ya oke setelah itu ada juga tab system kalau ini untuk membuat modeling MEP ya ada ducting pipa plumbing fixture conduit cable tray gitu-gitu ini untuk MEP nah selanjutnya tab insert berisi tool untuk memasukkan memasukkan file-file dari luar project kita ke dalam project kita contoh misalkan kita punya gambar cat nih mas ini bisa kita masukin ya ke Revit pakai import cat atau link cat nah tapi nanti sifatnya itu gambar cat kan dua dimensi ya jadi ketika kita masukkan dia tetap dua dimensi kalau kita mau membuat model 3D nya kita jadi harus tracing gitu ya jadi catnya ini hanya sebagai acuan aja jadi kita tetap harus tracing untuk modeling oke sini ada juga link Revit kalau link Revit itu untuk memasukkan project Revit lain ke dalam model kita ini biasanya kita pakai kalau untuk koordinasi nah untuk hari ini kita kan mau coba modelin dari nol dari buat grid dan level nah tapi kalau misalkan misalkan nih dalam suatu perusahaan dia emang udah menerapkan BIM full gitu nah biasanya kan kalau kita modeling bangunan untuk konsultan struktur dan MEP dia mengacu ke gambar arsitek gitu ya nah kalau dia sudah menerapkan BIM biasanya kan arsiteknya udah punya model BIM nya nih katakanlah dia pakai Revit juga nah kalau si konsultan struktur sama ME nya mau memasukkan gambar Revit arsiteknya ini bisa pakai link Revit kayak gitu jadi nanti pas model arsitek yang kita masukkan sebagai link Revit nanti dia mirip kayak Xref kalau di cat tau gak mas kalau Xref oh jadi kalau Xref ini jadi projectnya masuk tapi kayak satu blok gitu hanya sebagai acuan aja sifatnya nah tapi gak project iya jadi kita gak bisa modifikasi si model arsiteknya ini disini kalau mau di edit harus di model aslinya gitu dia fungsinya hanya sebagai acuan aja disini kan kalau udah ada model arsiteknya lebih enak ya untuk modeling kolomnya oh kita tau nih arsiteknya denahnya kayak gini berarti kolomnya harus sini 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 kayak gitu jadi untuk acuan si konsultan struktur sama ME untuk modelingnya aja kayak kalau kita modeling MEP juga kan biasanya butuh kita harus udah tau nih pelafonnya di setinggi apa gitu kan terus space buat MEP nya sisa berapa nah biasanya butuh yang seperti itu nah itu fungsinya link traffic ya nah tapi untuk hari ini kita coba modeling dari nol tapi nanti di akhir saya coba sampaikan juga ya untuk link traffic sistemnya kayak gimana biasanya ok terus bisa insert file lain juga ya ok selanjutnya ada tab annotate kalau tab annotate berisi tool untuk anotasi ya atau detailing mirip kayak di autocad lah ada untuk membuat dimensi ya jarak terus ada detail line untuk nambahin garis detail region mirip kayak hatch untuk masih pattern gambar gitu ya ini lebih untuk detailing di gambar aja nah untuk tool tool ini dia sifatnya feel specific atau hanya dapat terlihat di gambar yang kita buatkan si objek dimensinya ini eh si objek annotate nya ini misalkan saya lagi buka denah lantai 1 terus saya kasih detail lain nih misalkan saya buat gambar kotak gitu nah garis kotaknya ini cuma keliatan disini kalau saya lihat 3D feel atau gambar yang lain nggak keliatan kayak gitu sifatnya ok terus ada tool analyze ini untuk tool-tool analisis ya mulai dari struktur sampai MEP nah tapi sebagai catatan kalau di refit itu dia normalnya tidak bisa untuk analisis atau analisa struktur jadi dia hanya mentok sampai membuat pembebanan aja sama bikin case dan combination gitu jadi biasanya untuk analisis kalau yang versi 2018 itu ada add-in nya namanya refit extension ya kalau nggak salah atau buat analisis disitu ada kalau extension kok cuma mental sendiri iya ada add-in nya terpisah gitu kan ya mas nah mulai refit 2019 ke atas ini dia udah nggak ada add-in nya untuk yang analisis tetapi sebagai gantinya Autodesk ini pintar mas dia punya software analisis struktur sendiri jadi nah jadi mulai refit 2019 untuk analisis strukturnya harus di software itu namanya robot structural analysis dia itu kalau mas tau software SAP tau mas SAP 2000 atau etaps ya nah dia kayak gitu tampilannya fungsinya sama nah jadi kalau kita modeling di refit biasanya untuk analisis strukturnya harus ke situ dulu gitu ya jadi di refit kita pure untuk modelingnya aja lalu ada tab masingan site ini lebih ke arsitektural ya buat bikin konsep desain bangunan sama bikin service service tanah terus bikin site komponen seperti pohon ya kemudian ada kolaborate hmm nah jadi di refit ini bisa loh mas kalau kita mau ngerjain suatu proyek tapi keroyokan jadi satu proyek dikerjain sama lebih dari satu orang itu bisa di refit nah syaratnya kita nyalain tool kolaborate ini gitu tapi untuk melakukan kolaborasi ini untuk kolaborate masing-masing user itu harus terkoneksi di LAN yang sama atau WAN yang sama nah jadi lokasinya harus berdekatan gitu ya kalau misalkan beda kota gitu atau beda kantor itu masih bisa juga sih kolaborate cuma butuh beli license BIM 360 jadi keluar duit lagi ya kayak gitu nah tapi tetap bisa ya jadi pakai kolaborate kan kalau pakai kolaborate jadinya pekerjaan yang kalau dikerjain satu orang bisa lama jadi bisa lebih cepat ya karena porsi pekerjaannya dibagi-bagi kemudian ada tab view untuk mengatur tampilan gambar kita atau kalau mau membuat gambar-gambar baru ya structural plan baru atau 3D view baru gitu pakai tab view nanti kita kalau mau membuat schedule or quantities nanti yang merupakan ya ini dari sini juga ada schedule or quantities sama untuk membuat gambar kerja juga ada di sini full sheet oke lalu ada tab manage untuk manage bangunan ya eh untuk manage project bisa untuk atur project unit lokasi project dan lainnya add-in kalau ada add-in yang terinstall masuk ke sini ya atau kalau add-innya ada banyak tool biasanya dia buat tab baru terlihat ya nah kalau masih punya saya tabnya ada lumayan banyak ini soalnya saya nginstall lumayan banyak add-in ya nah pertama yang terakhir ada tab modify ya kalau di tab modify ini tool untuk modifikasi objek lah ya mirip kayak di cat ada copy move mirror rotate dan lain-lain oke oke kalau gitu kita sudah lihat overview dari toolsnya di Revit nah sekarang kita coba mulai modelingnya mas ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih